Hai master kopling bawah Toyota Starlet keadaannya bocor jangan dibiarkan Oke balik lagi di channel Walabu motor untuk kesempatan kali ini ini ada Toyota Starlet masalahnya ada di master kopling bawah ya jadi master koplingnya ini kalau ditekan maksudnya kopinya kalau ditekan lama-lama nyeplos ya Oke sekarang kita mau bongkar gimana bongkarnya gimana gantinya ikuti terus video ini jadi ini kondisi master kopling bawah udah bocor kalau yang atas master kopling atas masih bagus ya cuman minyaknya udah kotor nanti kita flashing sekalian terus ini master kopling ini enggak terlalu mahal ya Nah ini dia bermes disini kalau kita buka ini ada minyaknya itu kelihatannya jadi lebih kita ganti sebenarnya bisa kita ganti isinya doangnya hasilnya doang tapi tergantung gimana dinding dalamnya ini kalau masih bagus ya bisa hasilnya doang tapi kalau udah parah kita harus ganti satu set ya Nah jadi gimana untuk cara bongkarnya ikuti terus video ini terus untuk kita lepaskan master kopling kita lepaskan ya kita kendorkan apa sambungan pipa minyaknya nih kunci 10 nih terkenalkan terus atau saat kita buka dudukan ini baut ini itu kunci 12 Hai memang tempatnya cukup sempit jadi pelan-pelan aja Hai untuk harga master kopling bawah ini bervariatif ya bisa beli online bisa beli di toko terdekat sekitar 150ribuan ya cukup murah kalau biasanya kalau bocor kayak gini dia enggak ketahuan bocornya karena ketutup apa karet debunya itu ya jadi ketika kita buka karet debunya itu minyak remnya baru keluar gitu maksudnya kalau biasanya kalau lihat kasar mata gitu enggak kelihatan tapi kalau kita rasakan koplingnya biasanya kitunya plus nah berarti ini kalau enggak master kopling bawah yang bocor berarti ya master kopling yang bagian atas antara dua itu pokoknya Hai untuk pemasangannya sendiri ikuti terus video ini oke ini udah terlepas kita lihat kondisinya Hai ini kita buka tuh udah ayak bocornya udah terlalu parahnya lu bisa dilihat Hai jadi kalau silnya ini apa maksudnya dinding silindernya ini Hai masih bagus bisa silnya doang Hai tapi kalau udah parah mending kita ganti satu set aja ya tuh silnya ini udah mulai mengeras Hai jadi sepertinya kita ganti satu set aja nih Hai dindingnya juga Hai udah lumayan baret-baret ini kalau di video mungkin enggak terlalu jelas ya kelihatan tapi kalau secara langsung kita lihat disini udah cukup lumayan parah Hai jadi lebih baik kita ganti aja satu set ya harganya juga enggak terlalu mahal Hai oke ya ini udah ada yang baru sedikit berbeda tapi bisa bedanya ini baru nih yang lama bedanya cuman di baut ini minyak selang minyak koplingnya nih kalau di bagian sini kalau di bagian bawah saat yang lainnya sama ya hai 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 langsung kita aplikasikan berapa beli ini harganya 140 ribuan merknya merk apa ya ini merk kitano banyak ini ya nah ini kotanya nih ini di daerah Banten Raya Hai ini sama minyak rem eh minyak koplingnya Hai ya di tiap kota harga mungkin beda-beda banyak merek banyak pilihan tinggal itu oke yang baru udah kita pasang ya nih tadi apa eh selanginya beda yang yang lama dibawah nih di bagian di lurusan sini ya jadi tinggal di tekuk-tekuk aja lah ininya pipa minyak remnya sekarang tinggal kita pompa Hai oh ininya minyak remnya Oke harus orang dua nih gas yang satu di dalam satu di luar oke oke eh minyak rem kita isi dulu eh minyak remnya kopling kita isi dulu terus yang satu harus mempunyai dari dalam ah sampai muncet ya tahan-tahan keco pokoknya sampai muncet tahan tahan-tahan keco oke ya ini agak muncet ini bright tahan tahan keco keco tahan keco keco sambil ini di cek ya minyak ini jangan kehabisan keco 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 oke ya udah kepasan yang baru udah dipompa udah normal semoga awet oke untuk video kali ini mungkin sampai disini jangan lupa di like share komentar subscribe nya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih keco 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 keco